Wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo-Gibran terus menguat. Pro dan kontra muncul karena penambahan jumlah kementerian diduga sebagai upaya mengakomodasi pendukung Prabowo-Gibran. Wacana penambahan jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo-Gibran terus menguat. Presiden Jokowi Dodo meminta agar isu formasi kabinet pemerintahan berikutnya bisa ditanyakan langsung kepada Presiden terpilih Prabowo-Subianto. Jawaban ini disampaikan Jokowi menanggapi wacana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Jokowi bilang tidak ada masukan soal penambahan kursi menteri ini. Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan kepada Presiden terpilih. Tanyakan kepada Presiden terpilih. Yang kan terpasukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu Pak? Oh enggak, enggak, enggak. Terima kasih Pak. Banyak orang-orang topsi. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabun-Rakabun menjelaskan soal nomenklatur kementerian yang kabarnya akan ditambah. Gibran bilang rencana tersebut masih dibahas termasuk soal kementerian yang mengurusi makan siang gratis. Hal ini akan menjadi prioritas terutama di seratus hari pertama. Oh itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Apakah salah satu kementerian yang dikisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis? Oh kemarin sempat dibahas. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Berapa agensinya sih mas untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat diantaran sendiri? Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus, ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan. Karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mendukung usul penambahan nomenklatur kementerian. Menurut Habibur Rahman, wajar jika nomenklatur kementerian ditambah dalam pemerintahan Prabowo Gibran, mengingat tantangan Indonesia semakin besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parkol-parkol lain? Ya itulah kesalahan cara berpikir ya. Ya dan nggak apa-apa jadi masukan bagi kami. Jangan sampai hanya sekedar untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan politik. Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu sudah tadi. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baikkan konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elektrik. Ketua Umum Projo, Budi Ari Setiadi menyebut, wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Budi Ari menegaskan, akan mendukung wacana tersebut jika memang terbaik bagi rakyat. Pak Presiden lah, kita pokoknya yang terbaik buat bangsa, buat negara, buat rakyat, kita dukung. Pak Projo menawarkan nggak bangun? Nggak lah, kita nggak. Gini, setiap perkembangan itu memerlukan adjustment-adjustment kan. Kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus. Wacana presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambahkan jumlah kementerian menjadi 40, mengundang pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai, wacana penambahan kementerian sebagai upaya untuk mengakomodasi jabatan-jabatan yang bisa diberikan kepada orang-orang yang sudah masuk koalisi atau memberi dukungan kepada Prabowo Gibran. Penambahan kementerian baru juga berimplikasi terhadap penggunaan anggaran negara yang juga harus ditambah. Tim Ibutan, Kompas TV